Intro Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada Di video kali ini, Mimin akan membahas Mob Seco 100 part yang kelima Tapi sebelum itu saya sarankan teman-teman untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Pada episode sebelumnya, kita sudah melihat Mob Teruki dan juga Silesung Pipi Yang sudah ditangkap oleh para petinggi Divisi 7 di saat coba menyelamatkan Ritsu Di lain sisi, terlihat Regen sedang mencari keberedahan Mob Setelah beberapa hari tak ada kabar darinya Dan setelah beberapa waktu, akhirnya Regen pun sampai di markas Divisi 7 Setelah mengikuti sinyal GPS ponsel milik Mob Sementara itu, Mob Teruki dan juga Ritsu sedang dikurung di sebuah ruangan Terlihat juga bagaimana Ritsu sangat mengkhawatirkan sang kakak Namun Mob malah berkata jika dia sangat lega melihat Ritsu baik-baik saja Di dalam ruangan itu, mereka tak bisa menggunakan kekuatan pesikis mereka Kendai tidak demikian, Mob berkata jika adiknya sangat pintar tanpa kekuatan pesikisnya Mob juga berkata jika Ritsu akan mencari cara untuk mereka keluar dari tempat itu Mendengar itu, Ritsu pun hanya bisa menangis Dan meminta maaf atas apa yang sudah dilakukannya Sementara itu, di tempat lain Sang pemimpin Divisi 7 yang bernama Ishiguro Memuji ruangan yang sudah dibuat oleh Yusuke untuk mengurung Mob dan yang lainnya Mereka lalu berencana hendak mencuci otak mereka bertiga Namun tiba-tiba pembicaraan mereka langsung dihentikan oleh Shou Dia berkata jika anak bertalinta seperti Mob akan direkrut ke markas pusat Melihat tingkah Shou yang seperti itu lantas membuat Yusuke sangat kesal Dia lalu memperingatkan Shou agar tak berkata macam-macam Sementara itu, di luar terlihat Regen sudah sampai di tempat itu Dia pun langsung dihadang oleh para es perbuangan yang menjaga pintu masuk ke dalam tempat itu Namun dengan santainya, Regen malah menanyakan ada apa di dalam tempat itu Regen juga berkata jika dia tak membawa kartu nama untuk memperkenalkan dirinya kepada mereka semua Namun tetap saja mereka tak membiarkan Regen masuk ke dalam tempat itu Regen lalu mengatakan kalau dia hanya ingin bertemu dengan bawahannya Mendengar itu konyolnya mereka malah berpikir Jika bawahan yang dikatakan oleh Regen adalah para petinggi di visi 7 Mereka juga berpikir jika Regen adalah bos Sume Yaitu bos tertinggi organisasi cakar yang baru saja kembali ke Tokyo Hal itu lantas membuat mereka semua sangat panik Kabar tentang kedatangan bos mereka juga langsung disampaikan kepada para petinggi di visi 7 Namun Ishiguro tak percaya begitu saja Sementara itu di tempat lain Regen sudah masuk ke dalam tempat itu Dan secara kebetulan bertemu dengan Takeshi dan para bocah esper lainnya Melihat mereka, Regen lalu meminta para esper buangan itu agar tak kasar kepada Takeshi dan teman-temannya Sementara itu Takeshi juga menceritakan Jika mereka sudah diculik dan ditahan di tempat itu Mendengar itu Regen lantas kembali memperingatkan para esper buangan itu Agar mereka tak lagi melakukan kejahatan Dan dengan jurus ceramanya Regen juga meminta mereka untuk sadar dan segera bertobat Hal itu lantas membuat mereka semua serasa mendapatkan pencerahan Setelah itu mereka lalu mengantar Regen ke tempat dimana Mob dan yang lainnya berada Regen kemudian menanyakan apa yang dilakukan oleh Mob dan Ritsu di tempat itu Namun tiba-tiba semua orang di tempat itu pun sangat terkejut Di saat mengetahui kalau Mob adalah murid dari Regen Terlebih lagi dengan Teruki Yang berpikir kalau Regen adalah bus dari organisasi jahat itu Sementara terlihat para esper buangan itu yang sangat patuh kepada Regen Yang mana hal itu membuat Mob sangat kagum Dan berpikir jika Regen sudah berhasil membodohi mereka semua Sesaat kemudian Regen lalu hendak membawa mereka semua keluar dari tempat itu Namun tiba-tiba mereka langsung dihadang oleh Ishiguro dan para petinggi lainnya Ishiguro lantas berkata jika Regen bukanlah bos mereka Dengan santainya Regen lalu mengenalkan siapa dirinya yang sebenarnya Yang seketika saja membuat para esper buangan itu sangat terkejut Dan merasa jika mereka semua sudah ditipu Setelah itu Ishiguro pun langsung menyerang mereka Beruntungnya Mob dengan cepat membuat sebuah perisai pelindung Setelah itu Regen lalu memerintahkan para esper buangan itu Untuk segera pergi menyelamatkan diri dari tempat itu Begitu juga dengan Regen yang hendak melarikan diri Namun Ishiguro langsung menutup semua jalan keluar dari tempat itu Melihat itu Mob kemudian maju untuk menghadapi Ishiguro Namun secara tiba-tiba Mob langsung dipaksa untuk berlutut Menggunakan kekuatan gravitasi yang sangat kuat milik Ishiguro Melihat muridnya dalam bahaya Regen lantas tak tinggal diam Dia pun langsung menyerang Ishiguro Menggunakan jurus andalan dropkick anti esper miliknya Yang seketika saja membuat Ishiguro langsung terkapar Setelah itu Regen kembali mengingatkan Mob Agar tak menggunakan kekuatannya melawan orang lain Regen juga menyindir para petinggi divisi 7 Yang hanya berani melawan seorang anak kecil Mendengar itu lantas membuat salah satu petinggi bernama Muraki sangat kesal Dia lalu menantang Regen untuk bertarung Dengan santai dan berani Regen langsung menerimanya Dia kemudian menunjukkan sebuah koin hipnotis miliknya Dan meminta Muraki untuk fokus melihat benda itu Namun secara tiba-tiba Regen langsung memukul Muraki menggunakan jurus andalan pukulan hipnosis miliknya Namun sesaat kemudian Yusuke datang dan hendak menyerang Regen Beruntungnya Teruki langsung menyelamatkan Regen menggunakan kekuatannya Melihat apa yang baru saja terjadi Semua para petinggi divisi 7 yang ada di tempat itu pun hendak menyerang mereka Tak punya pilihan lagi Regen lalu mengajak mereka untuk melarikan diri dari tempat itu Namun Ishiguro langsung mengeluarkan kekuatan gravitasinya untuk menarik mereka semua Beruntungnya lagi-lagi Mok masih bisa menyelamatkan mereka semua Setelah itu pertarungan sengit pun tak bisa dihindarkan Satu persatu dari mereka pun saling bertarung satu sama lain Sementara itu Matsuo hendak melenyapkan Regen dan Mok menggunakan roh jahat miliknya Tak punya pilihan lagi Mok kemudian hendak mengeluarkan kekuatannya Namun tiba-tiba Regen langsung menghentikannya Dan berkata jika Mok akan selalu menderita nantinya Sesaat kita lalu dibawa flashback ke beberapa waktu sebelumnya Di saat Mok pertama kali bertemu dengan Regen Yang mana pada waktu itu Mok mendatangi kantor Regen untuk berkonsultasi mengenai kekuatannya Regen lantas memberikan nasihat kepada Mok Agar selalu berbuat baik dan bisa menerima dirinya apa adanya Dan juga setelah melihat kemampuan Mok Regen meminta Mok untuk datang lagi ke kantornya Dia berkata akan menunjukkan bagaimana Mok harus menggunakan kekuatannya Sesaat kemudian secara tiba-tiba Yusuke langsung menyerang Regen Sampai membuatnya langsung terkapar Namun secara mengejutkan Regen kembali bangkit dan selama sekali tak merasakan apa-apa Hal itu lantas membuat semua orang sangat terkejut Melihat itu Yusuke pun kembali menyerang Regen Namun tanpa diduga Serangannya tak berarti apa-apa bagi Regen Regen bahkan berkata jika Yusuke hanya menggunakan katana plastik yang palsu Setelah itu Regen pun langsung mematahkannya Sesaat kemudian Matsuo coba menyerang Regen menggunakan rojat peliharannya Tapi lagi-lagi serangannya sia-sia Begitu juga dengan Muraki Yang mana serangannya juga tak berarti apa-apa Sampai membuatnya keringat dingin Melihat itu Ritsu pun sangat tak menyangka Jika Regen ternyata orang yang sangat kuat Dan ternyata apa yang terjadi sebelumnya Karena semua energi milik mob berpindah kepada Regen untuk sementara Di saat Regen memberikan nasihat kepada mob sebelumnya Sesaat berselang Ishiguro pun langsung menyerang Regen Menggunakan bola hitam gravitasinya Namun semua serangannya sia-sia Tak punya pilihan lagi Dia lalu menggunakan kekuatan penuhnya Dan langsung menyerang Regen secara bertubi-tubi Namun seperti sebelumnya serangannya tak ada apa-apanya bagi Regen Dengan mudahnya Regen bahkan bisa melepas topeng yang selalu dipakai oleh Ishiguro Sesaat kemudian secara tiba-tiba Yusuke kembali menyerang Regen Sayangnya lagi-lagi serangannya tak berdampak apa-apa Bahkan dengan senjata api sekalipun Dia tak bisa melukai Regen Setelah itu kini giliran Muraki yang coba menyerang Regen Namun Regen malah bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh Muraki Regen lalu memberikan ceramah kepada Muraki Dia juga meminta Muraki agar tak memakai aksesoris aneh yang tak berguna Seperti bantalan aneh yang ada pada pundaknya Kepada mereka semua Regen lantas menjelaskan kalau mereka juga hanyalah seorang manusia Regen juga memberikan nasihat kepada mereka satu persatu Dan berkata jika dirinya lebih kuat dari mereka semua namun Regen tetaplah orang biasa Hal itu lantas membuat mereka semua terdiam dan tak bisa berkata apa-apa Namun tiba-tiba Ishiguro muncul dengan wajah tua bangkanya Dan berusaha kembali untuk mempengaruhi para petenggi lainnya Dia juga berkata jika para esper adalah makhluk unggul yang lebih tinggi dari manusia Sesaat kemudian Ishiguro pun mulai menggila Dan mulai menarik semua orang yang ada di tempat itu menggunakan kekuatan gravitasinya Namun tanpa diduga Xiao tiba-tiba langsung memukulnya Dan bahkan hanya dengan sekali gerakan Xiao dengan mudah mengalahkannya Xiao lalu berkata jika divisi 7 akan dibubarkan Dan ternyata sejak awal Xiao hanya bertugas untuk mengawasi tempat itu Dan berkata akan membawa siapapun yang berguna ke markas pusat Namun kini tak ada orang yang layak untuk dibawa Xiao juga sangat kecewa kepada Mob Dan mengatakan kalau Mob adalah seorang pengecut Setelah itu dia pun langsung pergi dari tempat itu Sesaat kemudian Matsuo kembali hendak menyerang Mob Dengan roh jahat yang sudah dikumpulkannya menjadi satu di dalam gucinya Namun iblis yang keluar dari dalam gucinya tak seperti yang diharapkannya Melainkan silsung pipi yang ternyata masih hidup Yang mana dia sudah memakan semua roh jahat yang ada di dalam gucinya itu Sementara itu Muraki dan Matsuo pun akhirnya tersadar Kalau mereka sebenarnya orang lemah dan tak sekuat Mob dan yang lainnya Mereka juga berharap agar Mob bisa menghentikan organisasi cakar yang ingin menguasai dunia Beberapa hari kemudian Mob kembali menjalani hari-harinya seperti biasanya Di tempat lain terlihat Ritsu bertemu dengan Kamuro Kamuro bercerita jika Mob sudah mendatanginya di malam sebelumnya Kamuro juga berkata kalau dia akan meminta maaf kepada Onegawara dan murid lainnya Namun ternyata Onegawara tak lagi mempermasalahkan hal itu Onegawara berkata jika dia juga sadar banyak orang yang tak menyukainya Sementara itu di sisi lain Teruki mendatangi lab penelitian Kenji dan bertemu dengan para bocah esper lainnya Dia mengatakan akan melatih kemampuan pesekis mereka masing-masing Agar mereka bisa melindungi diri jika organisasi cakar kembali menyerang Sementara itu Mok memerintahkan Selesung Pipi menggantikannya untuk bekerja kepada Regen Selesung Pipi lantas bertanya apakah Regen masih membutuhkan Mob Karena Regen sendiri sudah membangkitkan kekuatan pesekisnya Regen lantas berkata jika semua itu hanyalah kekuatan Mob Sementara satu-satunya kekuatan yang didapatnya pada saat itu Adalah kemampuan bisa melihat roh jahat seperti Selesung Pipi Di tempat lain terlihat Xio sedang menghubungi Boss Yume Sang pemimpin organisasi cakar Dan ternyata Xio sendiri merupakan anak dari sang pemimpin organisasi itu Xio lalu melaporkan apa yang baru saja terjadi pada Divisi 7 Dan film pun berakhir Baiklah teman-teman demikian alur cerita Mob Psycho 100 part yang kelima Dan sekaligus sebagai penutup pada season yang pertama Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir Teman-teman yang suka dengan video ini Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Baiklah saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya